Intro Populasi semut jantan dan juga calon ratu semut rangerang merugikan petarna Produksi telur ratu semut rangerang akan menurun drastis Simak video ini sampai akhir agar anda tidak gagal paham Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangerang Di video kali ini kita akan membahas tentang semut jantan dan juga calon ratu rangerang Seperti yang sudah kita sebutkan di video sebelumnya bahwa larva dari calon ratu rangerang ini Berukuran jauh lebih besar daripada larva calon semut pekerja Karena ketika masih berupa larva berukuran lebih besar Maka ketika menetas calon ratu semut rangerang ini ukurannya juga jauh lebih besar daripada semut pekerja Calon ratu semut rangerang memiliki rahang sama halnya dengan semut pekerja akan tetapi dia tidak mengambil makanan sendiri Kehidupannya tergantung dari semut pekerja yang menyuapinya Secara spesifik calon ratu semut rangerang ini tidak memiliki fungsi dan tugas di dalam koloni asalnya Ia akan meninggalkan koloninya bersama semut jantan ketika musim kawin dan membuat koloni baru di tempat yang lain Calon ratu semut rangerang ini tidaklah memiliki tanda pengenal berupa feromon sebagaimana yang ada pada semut pekerja Ketika calon ratu semut rangerang ini diambil kemudian dimasukkan kembali ke koloninya Maka semut pekerja akan mengidentifikasinya apakah dia sebagai musuh atau sebagai anggota dari koloninya Jika berasal dari koloninya sendiri seperti ini maka calon ratu semut rangerang akan diterima di koloni itu Akan tetapi jika calon ratu semut rangerang ini diambil dari suatu koloni kemudian dimasukkan ke dalam koloni yang lain Maka calon ratu semut rangerang ini akan dimakan oleh semut pekerja Selanjutnya kita akan membahas pasangan dari calon ratu semut rangerang ini yaitu semut jantan Ketika masih berupa larva, larva semut jantan ini memang sangatlah mirip dengan larva semut pekerja Yang membedakannya adalah jika larva calon semut pekerja kepalanya membengkok dan menghadap ke dadanya Sehingga larva ini membentuk seperti mata kail Sedangkan untuk larva calon semut jantan, kepalanya lurus segaris dengan badannya dan agak meruncing Secara ukuran, semut jantan berukuran hampir sama dengan semut pekerja yaitu sekitar 5 mm Yang membedakannya adalah warnanya yang hitam dan dia memiliki sayap Semut jantan tidaklah agresif dan tidak bisa menyerang sebagaimana semut pekerja Tidak memiliki rahang sehingga kehidupannya hanya bergantung kepada semut pekerja yang menyuapinya juga Karena ini merupakan pasangan dari calon ratu, maka siklus hidupnya adalah bersamaan Yaitu sekitar bulan September sampai dengan bulan Februari setiap tahunnya di peternakan kami Sama halnya dengan calon ratu, semut jantan ini tidak memiliki tugas spesifik di dalam koloni asalnya Dia mengawini calon ratu agar menjadi ratu dan membentuk koloni baru di tempat yang lain Setelah mengawini calon ratu, biasanya dalam beberapa hari ke depan Semut jantan ini akan mati dan bangkainya akan dibuang oleh semut pekerja agar tidak mengotori koloninya Semut jantan yang masih hidup biasanya akan terbang bersama calon ratu semut rang-rang dan meninggalkan koloninya Hal ini terjadi sekitar bulan Januari, Februari atau ketika sudah musim penghujan Oke teman-teman, dari video singkat ini dapat kita simpulkan bahwa calon ratu semut rang-rang dan juga pejantan ada di musim kemarau Kehidupan mereka bergantung kepada semut pekerja yang menyuapinya Hal inilah yang membuat produksi larva dari ratu semut rang-rang menjadi menurun Karena asupan makanannya berkurang dan dipakai untuk menyuapi calon ratu semut rang-rang dan juga pejantan Jadi untuk Anda para peternak semut rang-rang Ketika di peternakan Anda ada kroto atau larva, calon ratu semut rang-rang dan juga semut jantan Sebaiknya segera diambil agar tidak menetas dan menjadikan asupan makanan ke ratu semut rang-rang berkurang Sehingga menyebabkan menurunnya produksi telur dari ratu semut rang-rang Jangan pernah berpikir bahwa calon ratu semut rang-rang ini akan menjadi ratu di koloni Anda Karena ini kemungkinannya sangatlah kecil Dan jika dihitung-hitung, pengorbanan Anda dengan merawat dan memelihara calon ratu semut rang-rang ini Tidak sebanding dengan yang Anda dapatkan Kecuali Anda adalah peneliti atau penghobi semut rang-rang Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta bunyikan tombol notifikasinya Dan nantikan video kami berikutnya Tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh